Dan hingga kini kemacetan masih kerap terjadi di kawasan Cipinang, Jakarta Timur yang merupakan imbas proyek pembangunan flyover Cipinang-Lontar. Dan untuk mengetahui seperti apa kepada tanda lalu lintas di sekitar proyek flyover ini, kita telah terhubung dengan Yosefina Damaris. Selamat pagi Yosi, seperti apa situasi lalu lintas pagi ini? Baik, dari Tashir dan juga Pemirsa, seperti yang kita ketahui, pemerintah Provinsi DKI Jakarta memang tengah gencar melakukan pembangunan infrastruktur di buku kota dan salah satunya di belakang saya ini adalah flyover Cipinang-Lontar di kawasan Jakarta Timur. Ini sudah mulai terlihat bangunan fisiknya begitu dan tengah dilakukan pemasangan ball of rider dan diprediksi ataupun ditargetkan akan rampung pada akhir Desember ataupun akhir tahun 2017 ini. Dan untuk pantauan lalu lintas pagi ini di kawasan ataupun di area Cipinang-Lontar pagi ini, memang lalu lintas terpantau ramai dan juga lancar. Tadi sempat ada kepadatan khususnya bagi kendaraan yang mengarah ataupun yang berasal dari Kampung Melayu menuju Jatinegara ataupun Klender. Sementara untuk arah sebaliknya, dari Jatinegara menuju Kampung Melayu ini memang lalu lintas terpantau lancar. Dan perlu diketahui Gede, Tashir dan juga Pemirsa, pertanggal 20 November 2017 lalu, suku dinas perhubungan Jakarta Timur ini sudah memperlakukan rekayasa lalu lintas terkait dengan pemasangan ball of rider di flyover Cipinang-Lontar. Ada tiga skema rekayasa lalu lintas yang berlakukan. Yang pertama, kendaraan dari arah Cipinang-Baruraya menuju Jatinegara ini dapat melewati Jalan Pisangan Lama Timur, Jalan Pisangan Lama Raya, Jalan Bekasi Timur Raya, kemudian berputar di Yuten Kantor Imigrasi kelas 1 Jakarta Timur. Untuk arus lalu lintas dari arah Cipinang-Baruraya menuju Klender, Pondokopi, ini dapat melewati Jalan Pisangan Lama Timur, Jalan Pisangan Lama Raya, dan juga Jalan Bekasi Timur Raya menuju Jalan Igus Timur Array. Untuk kendaraan yang berasal dari Jatinegara menuju Jalan Cipinang-Baruraya atau Pulau Gadung dapat melewati Jalan Igusti Murah Raya masuk ke Jatinegara, melewati Klender, Jalan Bekasi Timur, dan juga U-Turn di depan Premier Rivera Residence melewati kolong flyover Klender menuju Jalan Bekasi Timur Raya. Dan rekayasa lalu lintas ini diberlakukan selama 14 hari hingga 4 Desember 2017. Dan nantinya dengan adanya flyover Cipinang-Baruraya sepanjang 600 meter ini, tidak hanya mengurangi kemajutan begitu, namun juga akan meniadakan pelintasan sebidang, di mana nantinya kendaraan yang biasa melintasi pelintasan sebidang ini akan diarahkan melewati flyover Cipinang-Lontan. Gede dan juga Tasya. Baik, terima kasih Yosefina Damaris atas informasi Anda. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, demikian tadi informasi dari Yosefina Damaris yang merupakan dari kawasan Cipinang, Jakarta Timur.